Intro Halo Mewirzada menyaksikan Simpo Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Berhatiwi, inilah Simpo Dunia Sepekan selekapnya. Kita akan informasi pertawaan pemirsa sebanyak 14 juta orang. Dari total pemilih terdaftar 187 juta di Amerika Serikat, merupakan Serikat Pekerja. Meski jumlahnya sedikit, tapi dukungan dari Serikat Pekerja ini sangat diperbutkan oleh para capres, terutama di negara bagian penentu. Kampanye pro-capres Partai Demokrat Kamala Harris di Las Vegas, Nevada, mengangkat proposalnya mengakhiri pemajakan tips yang diterima pegawai industri keramah tamahan. Saya tahu bahwa Presiden Kamala Harris memiliki plan, plan jelas untuk menghubungkan tax federal pada tips untuk kita, pekerjaan di Nevada. That's right, that's right. And that Donald Trump pretending he is the tipped worker savior is a dangerous lie. Capres Partai Republik, Donald Trump juga telah berkampanye di kota yang sama, mendukung tidak dipajaknya tips pegawai di kota yang sangat tergantung pada industri jasa ini. That is going to be adored by the employees, by all of the employees, particularly that don't have salaries, and that they work on tips. That's going to be loved by them. Trump telah mendapat dukungan dari kepolisian Las Vegas. A man like Donald Trump and his campaign has always stood by us and said, no, I'm not going to bend to the winds of politics. The majority of our citizens trust law enforcement. And so if law enforcement says, hey, we believe this person has our best interest at heart, that they're going to keep you safe, that they're going to try and make our economy thrive, that people trust what we say. Sementara cabang lokal Timsters, Serikat Pekerja Pergudangan dan Transportasi, mendukung Harris. Pada saat yang sama, organisasi nasional Timsters akhirnya memilih untuk tidak memberikan dukungan kepada Kamala Harris maupun Donald Trump. Ini perkembangan yang relatif mengejutkan, karena dalam pilpres-pilpres sebelumnya, kelompok yang beranggotakan sekitar 1,3 juta pekerja ini selalu mendukung capres Partai Demokrat, termasuk saat pilpres 2020, saat Timsters mendukung Joe Biden melawan Donald Trump. Menurut sebagian calon pemilih, ketidakberpihakan ini memberi sinyalemen sendiri. Tapi Serikat Pekerja Kuliner di Las Vegas mendukung Harris. Mereka pun berkampanye dari pintu ke pintu. Tak hanya Nevada, anggota Serikat Pekerja juga tersebar di sejumlah negara bagian penentu lainnya, termasuk Michigan, pusat industri otomotif Amerika Serikat. Dari Washington DC, Nuva Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa pemilu Amerika Serikat membuat warga semakin stres. Gangguan stres pemilu dialami lebih dari 50% warga Amerika Serikat. Walau ada tips menangkalnya, banyak yang masih kesulitan melepaskan diri dari terpaan berita dan juga meruncingnya argumen politik. Menurut riset terbaru Asosiasi Psikiatris Amerika, APA, hampir 75% peserta survei mengaku cemas jelang pilpres dan pilkada serentak di Amerika 5 November. Sejumlah psikolog menyebut fenomena ini sebagai election stress disorder atau gangguan stres pemilu. The political climate and discussions about the election had become a lot more heated and a lot more divisive. And we wondered if that was having an impact on individuals. And certainly their self-reported experience of it was that indeed that has been a significant source of stress for many individuals. Stres warga Amerika akan politik meningkat di tengah pergantian kandidat presiden, percobaan pembunuhan, pertikaian hukum, dan lainnya. Riset Pew Charitable Trust Februari 2024 menyebut 65% warga dewasa yang disurvey sering atau selalu lelah dengan situasi politik. Sementara 55% sering atau selalu merasa marah Hasil penelitian University of Nebraska-Lincoln menambahkan stres politik mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Risetnya menunjukkan bahwa generasi muda, juga mereka yang berpandangan politik lebih liberal dan yang terlibat dalam politik, lebih rentan gangguan ini. Asosiasi Psikiatris Amerika menyebutkan bahwa ada jalan keluarnya, yaitu dengan mengontrol dari mana kita mendapatkan informasi, serta mencegah diri sendiri dari melakukan doom scrolling atau gulir petaka, baik di media sosial maupun internet. Spesialis pengendalian stres Dr. Kiran Dintiala atau Dr. Calm, menerbitkan buku The Mantra of Peaceful Politics berisi tips menghindari stres berlebihan di masa pra-pemilu. Berusaha tetap tenang, menjaga hubungan sosial terutama dengan keluarga dan teman, melakukan aktivitas dan pola makan sehat serta tidur yang cukup bisa membuat orang lebih mudah mengelola stres, baik di masa pra-pemilu maupun secara umum. Dari Washington DC, Tim VOA Kita beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa, banyak konsumen Amerika Serikat ragu untuk beralih dari mobil berbahan bakar ke mobil listrik. Karena sedikitnya tempat isi daya dan tingginya harga, berikut informasinya. Peneliti dari Purdue University bersama Dinas Transportasi Negara Bagian Indiana sedang menguji coba cara baru mencas baterai kendaraan listrik alias EV, yaitu memasang elemen di bawah jalan. Prinsipnya mirip dengan pengecasan nilkabel yang telah lazim bagi perangkat elektronik konsumen. Hanya saja pengecasan bawah jalan ini dibangun dalam skala jauh lebih besar, dan yang akan pertama dicas adalah truk-truk pengangkut barang di jalan bebas hambatan. We're thinking about long-term, electrified roadways, where the power that's being transferred from the roadway to the vehicle is enough to keep the battery of a heavy-duty truck at the same level. Mengapa truk EV yang pertama dipilih untuk uji coba? Karena persoalan biaya. You and I driving our small cars or light trucks that are EV vehicles are never going to pay for the system. The trucking industry has to come on board. Personally, from what I've seen in talking and interacting with that industry, they're ready to come on board as soon as there's a product out there that they can have confidence in. Bila uji coba ini sukses, dampaknya bisa meluas. If it were ubiquitous, meaning that it was pretty much everywhere, you wouldn't need as big a battery pack in a vehicle. And that would bring the cost of EVs down. Because a lot of the expense of EVs are that battery costs. Harga kendaraan listrik alias EV masih relatif tinggi. Dan ini menjadi salah satu penghalang utama adopsi EV di Amerika Serikat. Satu lagi penghalang bagi adopsi EV di Amerika Serikat terkait dengan infrastruktur. Tidak terlalu banyak adanya pusat pengecasan mobil listrik dibandingkan dengan jumlah SPBU yang sekian banyak dan mudah ditemui di Amerika Serikat. Bahkan sebagian pemilik EV ragu apakah mereka bisa menggunakan kendaraan listrik mereka untuk perjalanan antar kota. Adanya jalan raya yang bisa mencas otomatis mobil bisa membantu memperluas jangkauan EV. Pengecasan EV sambil melaju di jalan raya sudah pernah dicoba di Detroit, negara bagian Michigan. Meski hanya melibatkan selintas jalan relatif pendek di kota yang menjadi pusat industri otomotif tersebut. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa kota New York, Amerika Serikat menyambut Halloween dengan menggelar parade kostum anjing. Anjing-anjing ini mengenakan kostum unik mulai dari Cinderella hingga kostum seram. Mulai dari Cinderella sampai laba-laba. Anjing-anjing peliharaan ini meramaikan kawasan East Village, New York pada pertengahan Oktober. Parade anjing Halloween, Tompkins Square sudah berjalan selama 34 tahun. Dan tahun ini diikuti ratusan anjing dan ditonton oleh ribuan pengunjung. It was a bit difficult, but we made it. We're here. They're stunning, they're gorgeous, they're living their best lives. She's really good with other dogs. So even when another dog barks at her, she kind of sits there quietly, looks at them patiently, never argues with anyone else. She's just a very, she's just a happy-go-lucky doggy. And she's a serial killer today. So watch out, she'll get you with her little knife. Sejumlah pemilik anjing memberi penghormatan kepada kota New York dengan ikon-ikon khas seperti pedagang hotdog. We wanted to do something very iconically New York. Yang lain mengenakan seragam The Yankees, tim baseball kembagaan kota New York. Atau ada juga kelompok hip-hop run DMC dari Queens, New York. Tak sedikit pemilik anjing yang rela mengeluarkan biaya besar untuk mendandani peliharaannya. Parade ini tidak dipungut biaya, namun seluruh pemilik anjing harus mendaftar terlebih dahulu. Seluruh peserta kemudian berjalan menyusuri kawasan East Village dalam parade selama dua jam. Parade ini berawal dari penggalangan dana untuk membuat taman untuk anjing pertama di The Big Apple. Tahun 90-an sukarelawan akhirnya berhasil kumpulkan dana dan membangun taman pertama khusus untuk anjing di kota New York. Dan seperti halnya parade untuk anjing yang memang untuk memberiakan Halloween, rumah-rumah di kota New York ikut memeriakan dekorasi khas Halloween untuk akhir Oktober ini. Dari New York City, Randy Ujaksana, VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa Presiden Rusia Putin menyampaikan ketidakinginannya untuk terlibat dalam perlombaan senjata di kawasan dunia. Hal ini ia sampaikan untuk mempertahankan kekuatan nuklir di tingkat yang diperlukan ke depannya. Presiden Rusia Vladimir Putin enggan untuk terlibat secara aktif dalam perlombaan senjata bagi seluruh dunia. Namun, bakal tetap mempertahankan kekuatan nuklirnya jika dirasa memiliki kecukupan yang diperlukan. Dalam pernyataan resminya, Putin memaparkan tingkat kekuatan nuklir saat ini sudah berada di level 94% dan akan terus diupgrade secara waktu. Ia juga menegaskan penggunaan senjata nuklir sangat ekstrim dan bagus jika dijadikan alat pertahanan dan keamanan negara. Belumjaykan pengguna kekuatan nuklirnya. jadar yang diperlukan adanya dan kebenaran yang diperlukan secara kainya terbuka untuk memperoleh kebenaran. Jadar yang diperlukan kebenaran dan juga memperoleh kebenaran agar dan diperlukan kebenaran dan kebenaran, memperoleh kebenaran strategis diperlukan alas, dan juga memperoleh kebenaran dan beratasi terbaru Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa Perdana Menteri Georgia bertemu dengan mitranya dari Hungaria pada selasa lalu, guna membahas mengenai sengketa pemilu di kawasan tersebut. Oran dan Irakil saling menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan kedaulatan teritorial negaranya. Pasca Komisi Pemilihan Umum Pusat Negara Georgia, Perdana Menteri Hungaria Victor Orban bertemu dengan pemimpin Georgia, Irakli Kobachich, untuk makan malam di kota Tipsi, Georgia pada Senin lalu. Pertemuan ini didasari untuk mempererat ketegangan antar kedua negara. Sementara itu, pertemuan ini juga didasari dengan cuitan-cuitan dari akun sosial pribadi milik kedua pemimpin negara tersebut mengenai konsistensi antar kedua negara untuk saling bekerjasama. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berfokus pada pengurangan emisi karbon di seluruh dunia. Uni Eropa kembali menggelar pekan diplomasi hijau yang melibatkan anak muda. Dalam rangka, pekan diplomasi hijau semakin meningkat. Pada kesempatan ini juga perwakilan Uni Eropa buka suara terkait proyeknya yang dilangsungkan di Indonesia, guna meningkatkan energi hijau yang berkelajutan. Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN membuka pekan diplomasi hijau yang dilaksanakan dengan fun run, fun walk dengan tujuan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat Indonesia akan perubahan iklim yang semakin ekstrim di seluruh dunia. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan diplomasi dari berbagai negara seperti Brunei, Darussalam, dan Laos. Yang menjadi satu dari tiga proyek dari Uni Eropa, guna mengurangi urbanisasi yang tidak terstruktur, serta meningkatkan pemakaian energi hijau di tengah masyarakat. Well, we have many, many different measures. So, for Indonesia, for example, the European Union has this flagship initiative, which is the Global Gateway. The Global Gateway is an investment in connectivity, it's an investment in infrastructure. We have three projects in Indonesia, and that's about the green and digital transition. So, we have a support to the Just Energy Transition Partnership, we have a support to what we call Musantara Smart City, so digital connectivity in the new capital of Indonesia, and we have a project to improve red-way connection around Surabaya. Those are very significant projects. They will be implemented in the long run, because it takes time. I'm not too sure when Musantara will be up and running as the new capital of Indonesia, but that shows that the European Union has a long-term commitment to Indonesia and its people, and we're here to assist you and to join forces on the path towards the green and digital transition. Adapun mengenai pemakaian sumber daya energi hijau tersebut, Sujiro bersama Uni Eropa memiliki target utamanya, yakni zero emisi di tahun 2050. Hal ini juga dilakukan untuk meredam tingkat krisis iklim di seluruh dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan, Simpo TV melaporkan. Dan memiliki informasi tadi menjadi penutup terjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia sepekan hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili Kewi Bersugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Simpo TV. Use Sport Entertainment.